hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar mengenai conditional atau if jika maka mungkin kalian sudah belajar di PIK cara menggunakan conditional menggunakan netlight nah ini mirip dengan itu tapi kita pakai item misalnya kita punya A sama dengan 100 B sama dengan 200 nah eh kita ingin identifikasi apakah A lebih besar dari B ataukah A lebih kecil dari B ataukah A sama dengan B maka kalau kita pakai aturan conditional kita bisa membuat perintah seperti ini if misalnya A lebih besar dari B maka kita akan cetak keterangan A lebih besar dari B oke lalu else if kalau biasanya bahasa pemrograman lain itu biasanya else if nah kalau di Python else if ini disingkat menjadi elif elif A kurang dari B maka kita akan cetak A kurang dari B kurang dari B sedangkan yang terakhir misalnya elif A sama dengan B maka print A sama dengan B selain itu di luar dari ketiga itu maka misalnya kita kasih print A atau kita kasih di luar kriteria di luar kriteria di luar kriteria oke kita coba eksekusi disini kita isi A nya 100 B nya 200 berarti seharusnya nanti yang keluar yang dilaksanakan adalah perintah A lebih kecil daripada B yang ini A kurang dari B kita coba eksekusi kontrol 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 untuk tandanya disini kita bisa pakai untuk equalnya sama dengan itu sama dengannya double ya kalau tidak tidak sama dengan kita bisa pakai seperti ini terus untuk kurang dari kita kita bisa pakai seperti ini kurang dari sama dengan kita bisa tulis seperti ini untuk lebih dari seperti ini dan lebih dari sama dengan seperti ini jadi kalau kita buat sama dengan tadi salah kita pakai double sama dengan kita eksekusi simpater yang keluar adalah A kurang dari B coba kita ganti A nya menjadi 300 nah hasilnya adalah A lebih besar dari B sedangkan kalau kita ganti A nya adalah 200 maka A sama dengan B misalnya A adalah sebuah teks teks misalnya maka ini error karena kita bisa membandingkan teks itu tidak bisa dilihat kurang dari atau lebih darinya kapan penggunaan else ini penggunaan else ini adalah di luar dari 3 kondisi di atas tapi tetap dalam kriteria yang sama jadi kalau kita coba tadi A kita ganti teks keluarnya error karena teks itu tidak bisa di lihat kurang dari atau lebih darinya nah penggunaan else misalnya kita apa ini kalau dia lebih dari misalnya 300 misalnya jika dia lebih dari B atau kita buat seperti ini jadi kan ini lebih dari sudah diwakili oleh yang ini kurang dari sudah diwakili oleh yang ini misalnya sama dengan kita bisa tulis sebagai else jadi nanti kalau sama dengan dia akan nge print A sama dengan B ini juga bisa oke ini kita ganti 200 nanti S nya itu mewakili A sama dengan B saja oke oke hmm kemudian misalnya kita punya suatu nilai kisarannya 0 sampai 10 kita buat list misalnya A sama dengan misalnya yang anak pertama nilainya 10 yang kedua 9 yang ketiga misalnya 6 yang keempat 7 dan yang terakhir 4 kita ingin mengkombinasikan antara looping dan if kita ingin mengisi list B yang awalnya kosong dengan kriteria jika nilai pada list A adalah 10 maka kita katakan sempurna jika diantara 7 sampai dengan kurang dari 10 kita katakan baik jika 0 sampai 7 eh kurang dari 7 itu kita katakan kurang dan di luar itu kita katakan tidak masuk kriteria misalnya kita bisa menggunakan for i in rank lang A kemudian kita eksekusi nilai B jadi jika jika A nilainya tadi A i hmm sama dengan 10 maka kita katakan B 8 kita kasih 10 kemudian dan else else nilai A i misalnya dia lebih dari eh sorry kesini lebih dari sama dengan 7 dan A i kurang dari dari 10 maka kita katakan baik kemudian A i lebih dari sama dengan 0 dan a i kurang dari 7 maka kita katakan kurang dan sisanya s a i eh dan sisanya kita katakan D open kesalahan mengisi nilai seharusnya antara 0 sampai dengan 10 setelah itu kita coba print list B kita eksekusi nah karena 10 dia keluar sempurna 9 keluar baik 6 keluar kurang 7 keluar baik dan 4 keluar 2 misalnya kita kasih minus 4 kita eksekusi maka minus 4 nya akan keluar kesalahan mengisi nilai seharusnya antara 0 sampai dengan 10 oke demikian untuk pelajaran kondisional serta penggabungan antara dengan kondisional assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri 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 beri